Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita mau sedikit cerita sama lihat proses custom speedometer Grand Livina Nah jadi mobilnya itu punya Mas Ubay, Mas Ubay datang dari Jakarta gitu ya, rela-rela dari Jakarta datang ke Jogja buat custom speedometernya Dimana desain yang dipilih itu sangat simple tapi elegan lah, sesuai lah sama karakternya Mas Ubay Terus karena dia sukanya warna biru juga, jadi desain yang dipilih itu warnanya ada corak atau motif birunya Selain itu beliau juga minta kalau misalnya custom panel AC sekalian gimana gitu Akhirnya kita nyanggupin oke kita custom panel AC nya juga dan meminta warna ash blue gitu kan Kalau misal kita lihat-lihat nih sekilas dari mobilnya Mas Ubay ya, emang tampilannya itu kinclong banget nih Kinclong banget, terlihat sekali terawat, disini juga kalau kita lihat ada sedikit cutting sticker, wayang ya, tokoh pewayangan Kemudian ternyata Mas Ubay juga aktif di klub sama komunitas otomotif juga gitu, terutama di Grand Livina karena mobilnya juga Grand Livina kan Kalau dilihat-lihat juga sih, Mas Ubay ini tipenya emang modifikasi yang simple gitu, tapi enak dilihat mata Kelihat juga kemarin pas saya lihat-lihat, oh ternyata velgnya juga udah diganti gitu ya, pakai HSR Tipenya apa, kurang tahu udah saya kalau tipe velg gitu, tapi bisa dicari lah mungkin di HSR sendiri Kebetulan sebelum kemarin Mas Ubay pulang lagi, balik lagi ke Jakarta gitu ya, karena ada keperluan kerja, dia ngambil cuti Sebelum dia pulang yaudah, Mas gimana kalau ngobrol-ngobrol sebentar dulu gitu kan, mengenai mobilnya Itu akhirnya Mas Ubay mau, dan kita ngobrol Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan, dan dalam video ini bareng Mas siapa Mas? Ubay, Ubay, dari Jakarta nih, jauh-jauh dari Jakarta datang ke Jogja Gimana nih Mas ceritanya? Saya dapat informasi dari SPD itu dari social media, Instagram Nah Instagramnya apa nih Mas? Seragam saya, Khoirul Baid Khoirul Baid, oke Ya, memang saya, Ubay-nya memang suka utik-utik di bidang otomotif Dari mulai motor, sampai ini beranjak dari roda 2 jadi roda 4 gitu jadi tanya Jadi emang suka, ikut club juga berarti ya, komunitas otomotif itu ikut juga, club juga Jadi emang Mas Ubay ini datang dari Jakarta, tengaja ke Jogja gitu buat custom speedometer Nah sebenernya tiap hari juga banyak yang custom speedometer seperti ini buat pemasangan Jadi kita kali ini buatin videonya untuk Mas Ubay ya, buat kenang-kenangan Oke siap Kalian pulang ke Jakarta, semoga nanti selamat Mas Amin, amin Jadi kenapa desain yang dipilih seperti itu Mas, yang warna biru tadi itu? Nah, memang desain yang dipilih biar keliatan sporty aja loh, jadi nggak begitu rame Oke, berarti sukanya yang simple gitu ya, tetap keliatan sporty gitu Kenapa warna yang dipilih biru? Kan ada warna merah dan lain-lain gitu Kalau biru, memang warna kesukaan Oh, sukanya biru Makanya tadi di AC-nya juga digantinya lampunya biru gitu, S-Blue Karena sukanya biru Mungkin itu aja kali ya, makasih Mas, udah jauh-jauh datang ke sini Semoga nanti kalau ada trouble apa-apa, hubungin kita aja Siap, siap Oh iya, boleh, ada masukan buat kita Untuk overall di SPD Speedometer ini, the best lah, jadi service excellent banget Jadi memang ke depannya lebih ada inovasi-inovasi lagi Amin Terkait untuk custom speedometer tersebut Ya, kita aja deh Sip, makasih Ya Semoga selamat sampai tujuh atas Ya, amin Mungkin itu aja sih untuk video kali ini Makasih udah nonton Jangan lupa untuk custom speedometer di SPD Speedometer Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.